Pria ini bernama Edward, ia merupakan seorang sultan kaya raya yang sering berbahagia di atas penderitaan orang lain. Dimana Edward ini sering mengambil keuntungan dengan membeli dan menjualkan kembali perusahaan yang hampir golong tikar. Saking sibuk dengan bisnisnya, Edward sampai lupa kalau dirinya memiliki kekasih yang harus diperhatikan. Edward hanya mengingat doinya itu saat sedang butuh pendamping untuk perjalanan bisnisnya. Seperti yang terjadi pada hari itu, Edward meminta sang kekasih untuk menemaninya ke California. Sayangnya permintaan itu ditolak dan hubungan mereka pun berakhir di tengah jalan. Edward yang diterpa kegalauan itu segera pergi menenangkan diri dengan mengemudikan mobil baru milik pengacaranya yang bernama Philip. Sementara di tempat lain terlihat ada seorang wanita yang sedang bersiap-siap kerja hanya saat malam tiba. Ya, wanita itu adalah Vivian. Dia merupakan seorang kupu-kupu malam. Vivian terpaksa melakukan pekerjaan itu karena harus bertahan di tengah kerasnya kehidupan ibu kota. Sekeras apapun Vivian bekerja, ia tetap hidup serba kekurangan. Bahkan Vivian harus kucing-kucingan dengan bapak kos yang terus menagih uang kosan. Diam-diam Vivian menyelina pergi ke tempat mangkalnya. Namun sebelum mangkal, ia menemui teman sekosannya yang bernama Kit. Rupanya Kit lah yang telah menilap uang pembayaran kosan itu. Kit melakukannya agar bisa berpesta narkoboy. Bukannya merasa bersalah, Kit malah ngatain balik si Vivian yang gak tahu berterima kasih. Padahal Kit lah yang selama ini nolongin Vivian. Di saat dia butuh tumpangan dan pencerahan atas pekerjaannya. Mendengar itu, Vivian hanya terdiam dan hanya bisa memaafkan Kit. Vivian kemudian pergi ke tempat mangkalnya. Ia seketika kecewa saat gak ada satupun pelanggan yang datang menghampirinya. Padahal keuangan Vivian sekarang tuh lagi seret-seretnya. Pas Vivian mau pasrah, tiba-tiba ada mobil mewah berhenti di depannya. Gak mau melewati kesempatan itu, Vivian lantas pergi menjemput rezekinya. Ternyata mobil mewah itu dikemudikan oleh Edward. Meski Edward menolak ajakan Vivian untuk kencan, tetapi Edward tetap menggunakan jasa Vivian sebagai penunjuk jalan ke hotel. Tempatnya menginap. Karena di dunia ini gak ada yang gratis, Vivian ingin Edward tetap membayarnya. Dan saat itu juga Edward pun langsung membayar Vivian secara kontan. Di tengah jalan, Vivian pun deg-degan melihat betapa ngawurnya Edward saat mengemudikan mobilnya itu. Maklum, Edward biasanya naik mobil limosin, bukan naik mobil manual kayak gini. Mengingat Vivian masih ingin hidup, ia lalu mengambil alih kemudi mobil tersebut. Setelah aman, Edward lantas menanyakan berapa penghasilan Vivian yang biasa dia dapatkan. Vivian pun menjawab kalau dirinya bisa meraup cuan sekitar 100 dolar hanya dalam waktu satu jam. Edward pun shock mendengarnya. Sesampainya di hotel setelah Edward berterima kasih, Vivian lalu pamit pergi. Dikarenakan harus irit, Vivian mau gak mau harus pulang naik bus. Sewaktu lagi nungguin bus, Edward menghampirinya dan ngajakin Vivian untuk menemani malamnya. Pas masuk hotel, Vivian terkagum-kagum dengan kemegahan hotel tersebut. Bahkan kekaguman Vivian kian menjadi-jadi saat mengetahui kalau Edward ternyata menempati sebuah kamar yang elit dan mewah itu. Vivian segera sadar kalau Edward adalah seorang sultan kelas kakak. Mengingat waktu adalah uang, Vivian ingin Edward segera melakukannya dan berhenti mengulur-ulur waktu. Tetapi Edward terus menolaknya dikarenakan Edward masih canggung dan ia ingin ngobrol-ngobrol santui dulu dengan Vivian. Melihat Vivian terus memburung-buruinya, Edward lalu menawarkan Vivian untuk tinggal di sana bukan hanya sejam, tetapi sepanjang malam. Sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan Vivian, tentu saja Vivian menyambut tawaran itu dengan senang hati. Edward pun kemudian membiarkan Vivian nonton TV, sementara dirinya larut dalam kerjaannya. Namun perhatian Edward seketika teralihkan saat mendengar tawa lepas Vivian. Mengetahui dirinya lagi diperhatikan, Vivian kemudian memanfaatkan momen itu untuk mendekati Edward. Hingga akhirnya mereka terbuai dan menghabiskan malam dengan... Kalau ditunjukin bakal dolar kuning. Paginya sewaktu sarapan, Vivian tanpa basa-basi menanyakan tentang pekerjaan Edward. Ia penasaran dari mana sumber kekayaan pelanggannya itu. Rupanya pekerjaan Edward adalah seorang pebisnis yang sering membeli dan menjual-belikan perusahaan yang hampir bangkrut. Bahkan minggu itu Edward berencana membeli perusahaan seperti itu seharga 10 miliar dolar. Atau setara dengan 155 triliun rupiah. Mendengar itu Vivian pun shock berat. Ketika lagi siap-siap kerja, Philip tiba-tiba nelfon. Ia ngabarin Edward kalau nanti malam, kliennya yang bernama Morse ngajakin Edward dinner bareng. Supaya dinernya berjalan lancar, Philip meminta Edward untuk pergi sambil membawa gandengan. Dan bertepatan dengan itu, Edward pun terpikirkan untuk mengajak Vivian. Edward lalu ngajakin Vivian untuk menemaninya dinner nanti malam. Ia juga menawarkan Vivian untuk menjadi pendampingnya saat bertemu dengan rekan bisnisnya. Sekaligus tinggal bersamanya selama seminggu. Begitu tahu Edward berani bayar mahal, Vivian langsung menerima tawaran tersebut. Sebelum berangkat kerja, Edward sengaja memberikan segebok cuan pada Vivian. Agar dia membeli gaun untuk acara dinner nanti malam. Dan detik itu juga, Vivian langsung pergi shopping. Namun saat Vivian memasuki sebuah butik, gak disangkanya tak ada satupun yang menyambut hangat kedatangan Vivian. Mereka memandang rendah Vivian hanya karena penampilan Vivian seperti gelandangan. Para pelayan itu beranggapan kalau sampai kapanpun orang seperti Vivian gak akan pernah sanggup membeli gaun-gaun bermerek yang ada disitu. Vivian pun kembali ke hotel dengan perasaan yang tersayat-sayat. Di hotel ketika Vivian sedang buru-buru ke kamar, tiba-tiba seorang manajer hotel yang bernama Thompson menjegatnya. Vivian pun langsung istighfar. Vivian kira Thompson akan ikut menghinanya seperti sampah dan menendangnya dari hotel. Namun Vivian salah besar. Setelah ia mengeluhkan kejadian di butik barusan, Thompson dengan gercep menolong Vivian hingga membuat Vivian menangis terharu. Ya, sangat haru. Rupanya Thompson meminta seorang kenalannya untuk memilikan gaun yang pas untuk Vivian. Setelah mendapatkan gaunnya, Vivian segera berterima kasih pada Thompson. Tidak lama, Vivian kembali lagi meminta bantuan Thompson agar ngajarin cara menggunakan alat makan yang baik dan benar. Di sisi lain, di kantor, Edward mendapatkan kabar kalau Edward terancam gagal membeli perusahaannya Morse. Dikarenakan, Morse akan segera mendapatkan investor. Gak mau hal itu menjadi bencana pada bisnisnya, Edward lalu mengerahkan berbagai cara agar Morse batal mendapatkan investor tersebut. Malamnya, Edward pun datang menjemput Vivian di lobi. Ia sepontan terpesona dengan penampilan Vivian yang sungguh menawan. Mereka lantas pergi ke sebuah resto mewah. Sesampainya di resto, Vivian kebingungan saat harus makan bekicot. Hingga akhirnya tuh bekicot terbang mengenai seorang pelayan. Dan akhirnya pertemuan itu berakhir dengan perseteruan. Morse meradang saat mengetahui kalau Edward adalah dalang dibalik kegagalannya mendapatkan investor. Mengetahui rencananya gak berjalan lancar, Edward seketika itu juga galau brutal. Vivian yang peka pun langsung menghibur dengan segala upayanya. Sayangnya kegalauan itu tak berkurang sedikitpun. Yang ada dia malah meminta Vivian untuk diam. Keesokan harinya Edward memberi kartu kreditnya pada Vivian. Ia ingin Vivian kembali shopping sepuasnya. Namun bukannya senang Vivian malah murung. Dan pas tahu dengan apa yang terjadi pada Vivian kemarin, Edward segera nemenin Vivian pergi ke butik paling mahal. Edward bilang kalau seseorang itu baik padanya karena dia melihat kartu kreditnya, bukan karena tahu siapa dirinya. Dan Vivian pun memulai shoppingnya. Siangnya Edward ngajakin Vivian pergi ketemu dengan berbagai kolega bisnisnya. Awalnya Vivian takut kalau ada orang yang mengenalinya dan sampai tahu identitas aslinya. Tetapi dengan cepat Edward meyakinkan kalau semua itu hanya ada dalam pikiran Vivian. Namun saat Philip nanyain siapa itu Vivian, Edward yang awalnya gak mau jawab tiba-tiba terpancing dan keceplosan tentang identitas Vivian yang merupakan seorang kupu-kupu malam. Hal itu Edward lakukan lantaran di satu sisi ia cemburu melihat Vivian tampak akrab dengan cucunya Morse. Di sisi lain Edward gak terima Vivian dituduh mata-matanya Morse. Philip yang mengetahui kenyataan itu segera menggoda dan merendahkan Vivian. Ia siap membayar Vivian setelah urusannya selesai dengan Edward. Vivian lantas syok berat. Ia gak nyangka kalau Edward lah yang akan membongkar identitas aslinya. Ketika pulang Vivian gak segan-segan melampiaskan amarahnya pada Edward. Kini Vivian merasa kalau dirinya adalah orang yang paling hina dan gak punya harga diri lagi. Vivian memang seorang pelacur. Tapi gak semua orang bisa menyentuh dirinya. Lagi pula Vivian bukan mainan yang bisa dipinjamkan kesana kemari. Vivian yang udah muak dengan itu pun memutuskan untuk pergi. Namun bukannya mencegah Edward malah membiarkannya pergi sambil memberikan bayaran Vivian. Dan gak disangkanya Vivian sama sekali gak membawa sepeserpun uang dari Edward. Edward segera menyesali perbuatannya saat Vivian pergi dengan tangan kosong. Karena ia tahu yang Vivian butuhkan adalah sebuah kepastian, bukan cuan. Edward pun meminta maaf pada Vivian. Ia gelap mata lantaran dirinya terbakar api cemburu. Vivian pun akhirnya luluh. Ia akhirnya memaafkan Edward. Sebagai keseriusannya, Edward ingin ngajakin Vivian pergi kencan ke San Francisco. Sebelum pergi, Edward menyerahkan kalung berlian pada Vivian. Kalung itu sengaja Edward sewa dari toko berhiasan. Dan saking cantiknya Vivian, semua mata pun langsung tertuju padanya. Mereka kemudian terbang ke San Francisco menggunakan jet pribadi Edward. Rupanya Edward mengajak Vivian untuk nonton sebuah opera. Dimana opera seolah sedang menceritakan kisah hidupnya bersama Edward. Vivian lalu dibuat terharu hingga menitihkan air mata. Vivian benar-benar terkesan dengan opera tersebut. Edward dan Vivian kemudian pergi menghabiskan waktu berduaan. Besoknya, sewaktu lagi sarapan, Edward bilang kalau dirinya akan segera kembali ke New York. Edward ingin Vivian ikut dengannya tanpa perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Karena Edward telah menyiapkan segalanya mulai dari apartemen, mobil, dan toko. Namun dengan lantang Vivian menolaknya. Vivian ingin kisah cintanya berakhir seperti didongeng Rapunzel. Sepulangnya dari San Francisco, Vivian langsung ketemuan sama Kit. Dan saat itulah Vivian sadar kalau hatinya telah terpikat dengan Edward. Namun Vivian sadar diri kalau sampai kapanpun dia gak akan pernah berakhir happy ending dengan Edward. Sebab ada terlalu banyak perbedaan yang menjuntai di antara mereka. Lagi pula Vivian gak hidup di negeri dongeng. Ia hidup di dunia yang bernama Realita. Sementara yang terjadi pada Edward, ia sedang sibuk membahas nasib perusahaan Morse. Morse lagi-lagi menentangnya. Ia gak ingin menjual perusahaannya. Mengingat ada banyak orang yang harus memberikan sesuap nasi pada keluarga mereka. Dan setelah menimang-nimang keputusannya, Edward lalu bicara dari hati ke hati dengan Morse. Dan akhirnya Edward pun melepaskan perusahaan Morse. Edward lalu berjanji kalau dirinya akan menyuntikkan dana sampai perusahaan Morse bisa berjaya kembali. Philip yang gak terima dengan keputusan Edward itu langsung melampiaskan amarahnya ke Vivian. Ia yakin Vivian lah yang mengubah Edward. Dan bertepatan saat Philip akan melecehkan Vivian, Edward datang dan segera menonjok Philip. Edward lalu memecat dan mengusir Philip dari kamarnya. Edward sadar Philip lah yang selama ini membuatnya terlihat seperti lintah darat. Atas kejadian itu, Vivian pun membulatkan tekadnya untuk pergi meninggalkan Edward. Vivian gak mau terus-terusan dipandang rendah. Bagaimanapun juga Vivian tetaplah sama seperti wanita pada umumnya. Vivian juga ingin membangun sebuah rumah tangga bersama orang yang ia cintai dengan setulus hatinya. Vivian lalu pamit pada Thompson. Ia sangat berterima kasih atas semua kebaikan yang telah Thompson berikan. Vivian berpesan agar Thompson tetap menjadi orang baik. Melihat Edward sama sekali gak mencegahnya, kini Vivian sadar kalau semuanya telah berakhir. Di sisi lain, Edward sebenarnya merasakan kehampaan yang luar biasa saat Vivian gak ada lagi di sisinya. Keesokan harinya, Vivian sibuk mengemasi barang-barangnya. Ia akhirnya memilih untuk kembali ke kampung halamanya dan melanjutkan sekolahnya yang sempat terputus. Dan ketika hari dimana Edward akan kembali ke New York, Thompson tiba-tiba mengatakan kalau yang berharga itu pasti sulit untuk dilepas. Dan detik itu juga Edward sadar kalau dirinya gak bisa melepaskan Vivian dengan ikhlas. Ketika Vivian akan pergi, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Edward seperti mimpinya selama ini. Dan hubungan mereka pun kembali bersemi menjadi pasangan yang serasi dan harmonis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!